Back Vietnam Doan Van Hau mendapat sorotan dalam laga melawan Timnas Indonesia di Piala AFF Cup 2022. Pasalnya pemain bernomor punggung lima tersebut kerap melakukan aksi kotor terhadap pemain lawan. Hal ini terjadi saat Vietnam bersua Indonesia di Piala AFF, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Karno. Dua pemain Timnas Indonesia Dendi Sulistiawan dan Riki Kambuaya menjadi sasaran permainan kasar fullback berusia 23 tahun tersebut. Aksi-aksi kasar Doan Van Hau bukan yang pertama. Jika melihat rekam jejaknya, dia memang sering melakukan pelanggaran keras hingga membuat pemain lawan cedera. Doan Van Hau juga menunjukkan permainan kasar sejak fase grup Piala AFF 2022 saat Vietnam bersua Malaysia di grup Bedia tertangkap kamera menyikut pemain Malaysia, Azam Asmi. Duel kedua pemain tersebut juga menghasilkan penalti kontroversial. Dalam laga tersebut, Malaysia harus menelan kekalahan dari Vietnam. Harimau Malaya tak klub dengan skor 0-3. Aksi gigi Doan Van sampai membuat netizen Malaysia kesal. Bahkan sejumlah netizen negeri jiran tersebut meminta tolong pemain Timnas Indonesia untuk membalaskan dendam mereka terhadap Doan Van. Tolong bagi satu slidding tackle kat Diani, Doan Van. Thanks Indonesia. Cuit Ayman Haikal, salah satu netizen asal Malaysia dimelalui akun Twitter pribadinya Ayman Haikal at Undresli. Sementara netizen lain Malaysia lainnya, Ajwan at Ajwan garis bawah Bencok 07, juga meminta Timnas Indonesia memberikan hukuman setimpal buat Doan Van. Ia menulis, sebelum mukamu disikut, patahkan kakinya. Salam dari Malaysia. Meski kerap bermain kasar dan tidak sportif, Doan Van Hau kerap lolos dari hukuman. Dia tidak mendapatkan kartu dari pengadil lapangan. Pemain kelahiran Taibin, Vietnam tersebut masih bisa melanjutkan pertandingan dengan nyaman. Meski aksinya sampai mencederai pemain lawan. Selama membela Timnas Vietnam, Doan Van Hau tidak pernah mendapatkan kartu merah. Hanya lima kartu kuning yang didapatkan dari 30 penampilan. Van Hau seperti sudah menjadi senjata khusus bagi Vietnam. Sebab, dia selalu menjadi andalan Park Hang Seo dalam setiap laga yang dijalani The Golden Star. Pada piala AFF 2022, Doan Van Hau hanya satu kali menjadi cadangan dari lima laga yang dijalani Vietnam. Doan Van Hau diketahui sudah menjadi musuh bersama publik sepak bola Indonesia sejak SEA Games 2019. Dia melakukan permainan kasar terhadap Evan Dimas Darmono. Evan Dimas dihinjak dengan keras oleh Black Hanoi FC tersebut. Sehingga pemain kelahiran Surabaya itu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Evan Dimas mengalami cedera serius dan harus menggunakan kursi roda. Sekaligus memaksa Timnas Indonesia kalah 0-3 saat itu.